Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan selamat kepada mahasiswa baru, Pak Kota Saing dan Teknologi. Selamat bergabung di kampus Ulu Abab. Perkenalkan, saya Dr. Duiswirianto sebagai wakil dekan bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan. Pada kesempatan ini, akan menjelaskan tentang sistem administrasi dan layanan yang ada di Fakultas Saing dan Teknologi. Pertama akan saya jelaskan lebih dahulu letak dari Fakultas Saing dan Teknologi. Jadi Fakultas Saing dan Teknologi menempat di gedung BJHDD. Gedung ini terdiri atas empat lantai. Lantai pertama, di sini terdapat ruang dekan, ruang wakil dekan, kemudian ruang tata usaha, dan ada satu program studi yang ada di lantai satu ini, yaitu program studi biologi. Nah, di lantai satu ini kita bisa menemukan ruang-ruang program studi, ruang layanan administrasi, ruang dosen dan laboratorium biologi. Kemudian di lantai dua, di sini terdapat dua program studi yang menekati, yaitu program studi fisika dan kimia. Di lantai dua ini kita juga bisa menemukan ruang-ruang program studi, ruang-ruang dosen dan administrasi, serta banyak laboratorium yang, ruang-ruang laboratorium yang ada di lantai dua. Kemudian di lantai tiga, di sini ditempati oleh tiga program studi, yaitu program studi matematika, program studi teknik informatika, dan program studi perpustakaan dan saing informasi. Dan di lantai yang paling atas, yaitu lantai empat, di sini ditempati oleh program studi arsitektur, dan di lantai empat ini juga terdapat auditorium. Kemudian, kalau kita lihat secara organisasi, struktur organisasi yang ada di fakultas sains dan teknologi, dipimpin oleh Dekan, dibantu oleh tiga wakil Dekan, yaitu wakil Dekan bidang akademik, kemudian wakil Dekan bidang administrasi umum, percanaan, dan keuangan, dan wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian di wakil Dekan nanti kita temukan ada program studi, di mana tiap program studi nanti akan dipimpin oleh ketua program studi, dan di tiap-tiap program studi nanti ada laboratorium, laboratorium atau studio, di mana tiap laboratorium atau studio nanti akan dipimpin oleh seorang kepala laboratorium. Kemudian yang membantu teknis di bidang pelayanan, nanti ada bagian tata usaha, dan ada unit penjamin mutu yang ada di tingkat fakultas. Bagian tata usaha yang membantu pelancaran kegiatan di fakultas, ini terdiri atas sebagian administrasi umum, sebagian perencanaan, akutansi, dan keuangan, dan sebagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Bagian tata usaha ini dipimpin oleh kepala tata usaha. Di sub-bagian administrasi umum, ini menangani tentang ketata usahaan, tentang sulat menurut, kemudian layaran administrasi kepegawaian, di mana pegawai yang ada di fakultas sain dan teknologi, ini terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. dosen yang ada di fakultas sain dan teknologi sebanyak 146, dan dua guru besar, serta kita ada lima dosen yang sedang proses untuk mendapatkan guru besar. Kemudian untuk dosen yang sudah membeli gelar doktor ada 27, yang sedang studi S3 ada 19, dan pada tahun ini ada ketama lagi satu orang dosen yang akan berangkat ke Jepang. Kemudian untuk tenaga kependidikan, total ada 49 yang terdiri atas staff administrasi sebanyak 20 orang, kemudian laporan 21, tenaga kebersihan 6 orang, dan sekuriti sebanyak 2 orang. Pada bagian administrasi umum ini juga nanti melayani hubungan masyarakat, di mana bagian umum ini nanti akan berperan sebagai penghubung dengan pihak luar ataupun yang ada di dalam atau di luar kampus, di luar fakultas sain dan teknologi. Kemudian bagian administrasi umum ini juga bertugas untuk mengelola barang milik negara, mulai dari penggunaannya, kemudian penyimpanannya, dan perbaikannya jika ada kerusakan. kemudian tugas lain dari bagian administrasi umum itu yaitu melaksanakan tugas kerumah tanggangan terkait dengan kebersihan, ya fakultas mulai dari lantai satu sampai dengan lantai empat, dan juga keamanannya bagian dari bagian administrasi umum. Dan satu hal yang sangat penting pada daerah sekarang ini ya adanya sistem informasi, di mana untuk sistem persuratan, ini sudah kita mulai, kita menaikkan semua, sehingga pada masa pandemi ini mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk mengurus rasurannya, tapi cukup lewat sistem online. Kemudian, sub-bagian perencanaan akutansi dan keuangan, ini bertugas menyusun rencana dan anggaran, terutama untuk revitalisasi alat-alat laboratorium, karena memang peralatan yang ada di laboratorium Fakultas Saing-Dat Teknologi ini banyak yang harus diperbaiki ataupun diganti, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, di mana ini sudah tersusun roadmap untuk revitalisasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Semoga ini ke depan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk permajaan, revitalisasi alat-alat laboratorium yang ada di Fakultas Saing-Dat Teknologi. Kemudian, yang menjadi tugas di bagian ini juga terkait dengan perbendaharaan, terkait dengan keuangan, dan sistem keuangan sekarang semuanya serba non-tune, artinya tidak menggunakan pembayaran secara langsung. Ini terutama nanti yang mahasiswa terlibat di dalam kegiatan ya, Fakultas misalnya membantu praktikum, maka mulai tahun ini untuk apa ini, memberikan private-nya, mineral-nya, ini kita bayarkan langsung di-transfer, menggunakan rekening di bank, tidak langsung menggunakan uang tunai. Demikian juga nanti kegiatan yang lainnya, mahasiswa akan banyak terlibat di bagian ini, terutama nanti yang melaksanakan atau mengikuti kegiatan yang sumber pendanaannya dari Fakultas, termasuk juga kegiatan mahasiswa, komik ya, baik SEMA, DEMA, ataupun DMC. Jadi, sekali lagi bahwa uang yang kita kelulang ini adalah uang milik pemerintah, sehingga harus kita gunakan sesuai aturan yang berlaku, dan juga bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian akuntansi, ini terkait dengan pencatatan keuangan, dan juga nanti menyakut dengan pelaporannya. Pelaporan keuangan, ini selalu dibuat oleh bagian ini ya, sebagai bentuk petanggungjawab kita, penggunaan uang agara, laporannya nanti setiap 3 bulan, dan nanti ada akhiran laporan akhir tahun. Dan terakhir layanan akademik ya, sub-bagian akademik, kemahasiswaan dan alumni, ini memberikan layanan asimilasi akademik, jadi mahasiswa, nanti akan banyak berhubungan langsung dengan bagian ini, karena proses mulai perkulian awal, KRS ya, kemudian nanti proses perkulian, dan proses akhir perkulian, mulai dari awal sampai akhir, itu nanti selalu dipantau oleh bagian akademik kemahasiswaan dan alumni ini. Kemudian juga bagian ini, bertugas untuk membantu pelancaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen, ataupun mahasiswa. Berkait dengan surat menyurat ya, nanti akan banyak dilakukan oleh bagian ini. Untuk teknis surat menyurat dan lain sebagainya, selagi ini sudah saya sampaikan di awal tadi, semuanya sekarang sudah kita raksanakan secara online. Kemudian tugas lain dari sebagian ini adalah mengurusi mahasiswa. Terutama nanti jika mahasiswa yang berprestasi, kemudian ada bantuan pihak siswa, maka nanti akan dikeluar oleh sebagian ini. Dan terakhir, mengurusi tentang pembinaan alumni. Jadi, molekus dan alumni tetap kita pantau, dan di tiang tahun kita melaksanakan software, hanya setelah pada tahun ini, kegiatan tersebut tidak kita adakan karena ada masa pandemi yang kita dilarang untuk berkumpul keuntungan masa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang finya saya memaaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu pelancaran tugas-tugas sehingga bisa lulus tepat-tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.